Udah no Bincang asik Tentang musik Didukung Halo halo Bentar Didukung Walaikumsalam Halo Kak Anji Halo Selamat datang di Bicik Bincang asik tentang musik Kembaran mana? Tadi dari sini Siapa Sony ya Yang kembaran gitu Terus Dia pulang dulu Besok kita akan Datang ke salah satu Ke salah satu Apa namanya? Curug Di Lembang Kemarin saya udah datang sih Ke Curug apa kemarin? Layung ya? Curug Layung Saya tuh sekarang lagi ada di Lagi ada di Lembang Nih liat nih Tuh Tuh Wek Dan juga ngeband sama Firsa Besari dan Popira kemarin Di Di sini Kami workshop Bikin lagu baru Terusnya rekaman Gitu Ngapain ke Curug Main-main? Curug Unus Enak bang? Oke Curug Unus Dicatet ya Kak kapan sih Bareng Rara Lida Kemarin bilang mau cover? Bukan mau cover Mau bikinin Rara lagu Pengen banget lagu kita Di komentari Om Anji Nanti ya Saya mau bikin program Reaksi musisi Di Youtube Juga bisa sih Di Instagram Live Vildan Salam sehat selalu bang Vildan Halo Oh iya temen-temen BISIC kali ini Saya akan ngebahas tentang Publisher Agregator Dan juga label Bedanya apaan Gitu Kan Ini sih khusus buat Musisi-musisi ya Namanya Bincang Asik Tentang musik Dan BISIC ini Didukung oleh Langit Musik Langit Musik Langit Musik adalah Sebuah aplikasi Untuk mendengarkan musik Dan kalau misalnya Temen-temen tuh Pakai Telkomsel Eh jadi Aplikasi Langit Musik ini Ada di Play Store Maupun di App Store Bisa di IOS Bisa di Android Temen-temen bisa berlangganan Kalau kamu bukan Telkomsel 55 ribu per 30 hari Tapi kalau kamu Pakai Telkomsel Kamu otomatis Bisa menikmati layanan Langit Musik Ini ngapain sih Gue pas lagi buka gini Ada orang-orang lagi pada selfie Nih liat nih Ngapain sih ini Ngapain Tiba-tiba di galeri gue Ada ginian Tuh Ini apaan sih Ini orang-orang Lihat ini ngapain coba Yang pertama itu Pendidikan Apa Ini ya kalau misalnya Langit Musik Aplikasinya kayak gitu tuh Jadi temen-temen bisa dengerin Lagu Kalau kamu pakai Telkomsel Bisa 30 Eh bisa gratis Tanpa kuota Ini saya ngeliatin ini Ya ampun Apaan Coba Cara promo Nih Jelek banget lah Oke Boleh saya cover lagunya abang ya Boleh cover tuh boleh Tapi Ketika dimonetisasi Temen-temen Harus izin Karena gak semua Musisi atau publisher Itu Gak mau Apa ya Maksudnya Membolehkan monetisasi Terutama di Youtube gitu Kecuali misalnya temen-temen Bikin kayak saya nih Hari ini saya meng-cover lagunya Jamrut Itu gak saya monetize Saya uploadnya di Instagram Kan gak Gak ada AdSense Kayak gitu-gitu ya Sebenernya Untuk AdSense juga Itu udah diatur sih Di Youtube-nya Tapi kadang-kadang Pencipta lagu Atau publisher itu Suka Pengen gitu Pengen juga Ada yang izin langsung Ke mereka Untuk meng-cover Ketika kamu memonetize ya Catetannya gitu Kalau kamu menggunakannya Untuk Komersil Nah hari ini Aduh Mau tumpah guys Lagu keke bukan boneka ada bang Apanya nih Lagu keke bukan boneka tuh Ribet banget ya Bukan ribet sih sebenernya Tapi akhirnya jadi ada Kisah-kisah seru Di belakangnya berkaitan Sama copyright Hari ini saya mau jelasin Soal label Tapi singkat aja ya Label Perbedaannya antara label Publisher Sama agregator Nanti juga ada lomba nyanyi online Temen-temen bisa ikutan Lomba nyanyi Hadiahnya ada sejuta Jadi kamu nyanyi aja Nanti saya pilih Yang Menurut saya bagus Dapet hadiah Oke Cara naikin cepet 4.000 jam tayang bang Bikin konten yang bagus lah Ngopi manji Biar fresh Oh iya dong Kemarin ngopi Kopi gilus mix Sukses terus bang Sound dari Manado Bang calengan rindu Apa Coba calengan rindu Nih temen-temen Label Label itu Saya jelasin Ini sederhana aja ya Label itu Memproduksi karya musik Dari musisi Yang mereka kontrak Mayoritas Di Indonesia Label juga merangkap Manajemen artis Jadi biasanya nih Kalau misalnya saya Iya kan Kalau misalnya saya Merilis lagu Itu saya dikontrak Sama sebuah label Label rekaman Biasanya tuh orang-orang tuh Orang-orang menyebutnya Label rekaman ya Bukan label musik Orang kenalnya label rekaman Mereka tergantung Ada kontrak-kontraknya Kalau saya kontraknya full sign Full sign artinya Semua Aset saya sebagai musisi Itu melalui label Labelnya tuh My Music Contohnya Label saya Saya itu didanai Dipromosikan Dibuatkan video klip Musik Dan lain-lain Semuanya dari My Music Itu adalah hal yang Menyenangkan sebagai musisi Ketika kita karyanya Diproduksi sama Pihak lain gitu Tapi ada juga Musisi independen Musisi independen Yang memproduksi Karyanya sendiri Mereka Modalin sendiri Mereka Distribusikan sendiri Mereka promosikan sendiri Mereka bikin video klip sendiri Sampai Semua Keuntungan yang didapatkan Juga Sendiri Nah kalau di label Itu kita ada Persentase bagian Kita bagikan kepada Keuntungan yang kita dapat Dari musik itu Produksi musik kita Atau karya musik kita Yang udah dirilis Itu lewat manapun Itu berbagi dengan label Apalagi juga Biasanya label Merangkap manajemen artis Manajemen artis Yang ngapain sih Ya biasanya Manajemen artis itu yang Mengatur jadwal kita Terus kita mau ngapain aja Rencana-rencana kita ke depan Akan bikin apa Misalnya kita mau bikin tour Tour mandiri gitu Itu manajemen artis Juga brandingan artis biasanya Dikelola sama mereka Beberapa orang nanya sama saya Bang kalau misalnya saya mau Gabung ke label gimana caranya Ya kamu harus menarik perhatian mereka Karena terutama di masa sekarang ya Label itu Harus mencari artis Yang memang potensial Ya kenapa? Karena memang mereka bisnis Dan itu tidak salah gitu Label itu pasti bisnis dong orientasinya Kan perusahaan rekaman Jadi mereka udah mendanai artisnya nih Sederhananya adalah Saya di Saya di Ini Apa namanya Saya di kontrak Saya produksi Saya dibayarin untuk bikin Rekamannya Lagunya Saya dibayarin untuk bikin video klipnya Lalu untuk promosinya Dan itu memakan Uang Itu ratusan juta loh teman-teman Terutama promosi ya Promosi itu gak ada batasnya deh Bisa sampai miliaran juga ada Bahkan ada yang sampai bikin video klip waktu itu Adalah seorang artis yang bikin video klip itu 5,7 miliar gitu Kalau gak salah Belum promosinya Jadi ketika sebuah label Modalin kamu Mereka harusnya dapet ini dong Timbal baliknya dong Dapet keuntungannya Nah itu label kayak gitu Jadi dia yang memproduksi karya musik Dari musisi yang mereka kontrak Tapi kontraknya juga macem-macem Ada yang cuma titip edar Jadi kita cuma titip edar doang Promosi, produksi semuanya kita Atau juga master license Itu beda lagi ya Nanti saya akan omongin di Obrolan yang lainnya gitu Kalau teman-teman ada yang mau nanya silahkan Tentang label misalnya Ada gak? Aku mau nyanyi online Oke tunggu dulu ya sebentar ya Kita ngebahas soal ini dulu Cynthia Claudia Punyanya langit musik Wah sedap Bagus dong Labelin saya bang Tapi aku menjual gak? The King Selfie Oh ada bro Ruli Johan Halo bro Terus ketika minus one lagu yang di karaoke Terus ketika minus one lagu yang di karaoke itu Masuk label atau talent Ya itu nanti Itu nanti berhubungan dengan publisher ya Oke nah publisher Sejak kapan adanya label bang di permusikan? Ya sejak kapan ya? Sejak Musik itu udah dianggap sebagai bisnis ya Sampai akhirnya ada perusahaan rekaman Kalau zaman dulu tuh perusahaan rekaman tuh penting banget Penting banget Karena mereka yang mempunyai jalur-jalur distribusi Mereka mempunyai koneksi Untuk ke TV Untuk ke radio Untuk ke majalah-majalah gitu Kalau sekarang kan udah lebih digital Jadi banyak orang yang indie Indie label Makanya ada beberapa orang yang menyebut salah nih Ada yang bilang musisi mainstream Sama musisi indie Padahal bukan begitu Musisi mainstream Yang musiknya bisa dinikmati banyak orang gitu ya Mainstream Ya Aliran utama gitu Tapi sementara ada juga musisi sidestream Yang lagunya Apa ya? Scoopnya kecil pendengarnya Misalnya kayak band saya deh sama Firsa Besari dan Popira Suka Maju Yang ngedengerin ya cuma yang suka rock Yang agak keras gitu Bukan penikmat musik Anji Kalau Anji Firsa Besari Itu sebagai musisi Yang menyanyikan lagu-lagu cinta Itu Apa namanya Mainstream Sementara kalau misalnya Kami sebagai suka maju Itu sidestream Oke Jadi Musisi indie Yang distribusinya indie Pengerjaannya semuanya indie Beda sama musisi di label Jadi Padanannya bukan mainstream dan indie Tapi mainstream dan sidestream Indie dan major Itu label Major label Dan juga indie label Indie apaan kak? Indie itu bukan senjak kopi-senjak kopi ya Kenapa cake-nya bisa viral bang? Karena banyak yang nonton Oke ya Sekarang publisher Publisher Nih Bantu lurusin Bang Anji Kalau indie itu bukan genre Banyak yang salah paham Betul Robi Geisha Indie itu bukan genre Tapi indie adalah sistem distribusi awalnya Sekarang menjadi sebuah semangat Semangat indie Mengerjakan sendiri Bikin Apa ya Memproduceri sendiri Buat videonya sendiri Buat videonya sendiri Mempromosikan sendiri Itu indie Semangat indie Dan itu masih saya pake Walaupun saya adalah musisi Yang tergabung di label Saya adalah musisi yang di bawah label Seperti Robi Geisha Robi-nya sebagai Geisha itu Ada di label Tapi Dia juga Menginisiasi Project 420 Itu indie Setau saya indie Kalau kontrak sudah selesai Apakah lagu kita yang diproduksi oleh label tersebut Seterusnya akan jadi hak milik label Walaupun kita sudah tidak kontrak Nah Suara kayu Itu pertanyaan dari suara kayu Kalau kontraknya sudah selesai Lagunya itu tergantung Ketika kontrak kita itu ada master Masternya itu berapa lama Dipegang oleh si pemilik Yang memproduksi label itu Itu berapa lama Kalau misalnya perjanjiannya Sampai berapa tahun Tapi secara lagu Itu tetap milik penciptanya Atau komposernya ya Nah itu ke publisher Nih Publisher Publisher adalah perusahaan Eh salah nih Perusahaan yang adalah Pihak yang diberi kuasa oleh komposer Atau pemegang hak cipta Untuk menangani lagu ciptaannya Yang bersifat komersial Publisher mengelola Mengadministrasi Dan mengeksploitasi hak cipta Oke Jadi Publisher ini khusus Untuk komposer atau pencipta lagu Kalau misalnya kamu musisi Misalnya kamu tidak menciptakan lagu Itu Hubungannya bukan dengan publisher sih Jadi publisher itu biasanya Berhubungan dengan pencipta lagu Pencipta lagu itu Mempercayakan Mempercayakan publisher nih Publisher Dia kerjasama Si musisi ini kerjasama Si komposer ini maksud saya Si pencipta lagu ini kerjasama dengan publisher Nah ketika ada orang yang mau meng-cover Ketika ada orang yang mau menggunakan lagu-lagunya Untuk sinetron Untuk film Atau untuk iklan Atau untuk dipakai lagi Dirilis lagi misalnya Kayak lagu Anji itu Misalnya menunggu kamu Tiba-tiba Judika misalnya Judika pengen ngerilis lagu Menunggu kamu deh Gitu Dia berhubungannya dengan publisher Atau misalnya ada orang yang meminta Anji untuk membuat lagu Kayak Liodra Liodra atau Sintia Gabriela Berhubungannya dengan publisher Saya sebagai publisher Ketika saya menjadi producer Itu beda lagi nanti Publisher pokoknya ada Yang mengeksploitasi Oke Bayar gak sih ke publisher Biasanya enggak sih Tapi di awal tuh ada perjanjian Ada perjanjian Berapa persen untuk publisher Dan Contoh-contoh publisher itu Ada Massive Juga Ada kreatif indigo musik Tempat saya Publisher saya Juga ada Euphoria music publisher Itu dari Sukamti Oke Ada Saya mau lihat pertanyaan lagi Apakah kalau kita udah masuk label tersebut Dan ketika saya bikin konten sendiri Di luar label itu Apakah keuntungan full untuk saya Atau saya masih di bawah naungan label itu Kita coba gabung deh Saya agak bingung sama pertanyaannya Coba ya Maaf mau tanya kira-kira Berapa harga jual lagu ciptaan bang Wah beda-beda ya Tergantung Seberapa Oke-nya Kamu sih Bang Anji Saya mohon penjelasannya Saya pemilik Mana sih Saya sering cover dan diklaim Lebih dari 10 pemilik hak cipta Yang sekarang Memang pasti diklaim Ada yang diambil 100% Ada yang enggak Makanya saya bilang Kalau kamu mau meng-cover Jangan untuk mencari duit Kalau di Youtube Kalau mau cari duit Dengan meng-cover Kamu di Bigo Karena nanti di Instagram juga live Kayaknya agak susah ya Bawain lagu orang Karena Instagram mulai Hah micnya putus Micnya putus Suaranya enggak ada Ada Oh ada kok suaranya Ada kok suaranya Cek-cek Kalau mau masukin ke digital streaming Kemana aja Mas Anji daftarnya Oke Hah suaranya hilang Bentar Ada Bentar Bentar Aman Oh ada kok ada suaranya Suaranya enggak dari mic Oh ya Suaranya beda Kurang jelas enggak kayak awal Coba-coba Cek-cek-cek Ada enggak Di Bigo enggak kena claim Enggak tahu ya Setahu saya sih enggak ya Banyak orang yang cover di sana kok Suaranya mengecil Suaranya ada tapi tidak sejelas tadi Oh gitu Oke 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 Coba ya Nih sekarang agregator Oke Mana tadi ya Sekarang agregator Agregator tujuannya biasanya untuk distribusi Jadi singkatnya agregator musik adalah Fasilitator bagi musisi untuk menjual musik mereka secara online Dengan cakupan yang lebih luas Bahkan hingga ke tingkat internasional Agregator itu fokus pada urusan distribusi karya Dan terhubung dengan berbagai toko musik online di seluruh dunia Oke agregator Oke agregator Kayak seperti ini deh Virsa Besari misalnya Saya contohin yang deket aja sama saya ya Dia itu tidak tergabung dengan label Dia tidak tergabung dengan label musik Dia belum tergabung dengan publisher Dia baru mau mendaftarkan ke publisher Tapi dia Mendistribusikan karyanya Itu melalui agregator Nah teman-teman itu Kalau misalnya kamu mau indie Produksinya indie Kamu bisa lewat agregator Agregator apaan aja sih Misalnya Aquarius Musik Indo Digital Rantai Maya Atau DRM Yang internasional tuh ada belief Belief musik sih banyak juga dipakai sama orang-orang gitu Oke ayah saga Apakah bisa memasukkan lagu kita di dua publisher berbeda Setau saya enggak ya Karena itu eksklusif Jangan lupa Untuk download aplikasi Langit Musik Bisa di Android Bisa juga di iOS Oke Kalau kamu Telkomsel Pelanggan Telkomsel Kalau kamu pelanggan Telkomsel Kamu bisa menikmati Langit Musik Tanpa kuota data Nih teman-teman Mau ada yang bertanya enggak langsung Ini ada Bang Muara Muara Sipahutar Nih ya Kalau kamu mau tahu Agregator Publisher Label Itu dimana aja Kamu ke channel Youtube-nya Bang Muara Sipahutar Ini dari Youtube Indonesia Nih channelnya Di situ Kamu bisa ngeliat semua Daftar perusahaan Yang menjadi agregator Publisher Maupun label Jadi kamu bisa kesana ya Kamu bisa ke channelnya Bang Muara Sipahutar Di Youtube Nah buat teman-teman juga Kalau misalnya kamu Kalau misalnya kamu tidak tahu nih Mau mendaftarkan karyamu kemana gitu Pusing sama penjelasan saya Kamu bisa ke laguku.id Laguku.id itu dari Melon Indonesia Itu juga diinisiasi oleh Langit Musik Langit Musik Kamu bisa ke laguku.id Kalau mau daftarin Kamu cari disana deh Explore disana cari-cari Oke Bang kalau lagu belum didaftarkan di Hak Cipta Terus didaftarkan orang gimana Nah itu dia Itu dia Kalau misalnya lagumu tidak didaftarkan di Hak Cipta Bukan Hak Cipta ya Maksudnya kalau kamu tidak melalui publisher Atau tidak didaftarkan Hak Ciptanya Ketika kamu publish Ketika kamu rilis misalnya di Youtube Ya di Youtube lah ya Ketika kamu rilis di Youtube Atau dimanapun Nanti itu bisa diambil Diklaim sama orang Karena belum ada Belum didaftarkan Biar berapa Bang masukin ke digital streaming Setahu saya ya Kalau agregator itu persentase deh Ada yang 20% Ada yang 30% Dari hasil pendapatan kamu nanti Laguku.id itu udah terhak Cipta sama kita Nah Laguku.id Teman-teman coba deh Ke portal itu deh Laguku.id Kamu bisa masuk kesana Daftarkan disitu Karyamu Kamu bisa mendaftarkan Karya-karyamu Dan kamu mempunyai akses langsung Kalau kamu mau tahu informasi yang tadi Kamu cari channel Muara Sipahutar Bantuin lengkapin lagu saya dong Bang Waduh Saya kalau permintaan-permintaan Personal seperti itu bingung ya Banyak banget soalnya Orang-orang yang mengirimkan lagu ke saya Dan saya bingung gitu Maksudnya Ya kalau misalnya saya kerjain satu Yang lain nanti Nyiri Bang Nyanyi keke bukan boneka Gundulmu Gundulmu Mau ada pertanyaan lagi gak Apa CD Baby sama netrilis Bagus juga buat agregator om Ya itu Ya itu Digital publisher ya CD Baby gitu Banyak yang lewat sana juga Tapi Mereka juga yang suka mengklaim Karya-karya musisi cover loh Dan itu biasanya dimasukin ke Dimasukin ke Spotify dan lain-lain gitu Suka Suka bermasalah disitu Kamu harus tau lah Harus tau Pelajarin lagi ya Video-video saya Dan juga di channelnya Bang Muara tuh Bagus-bagus banget pembahasannya Manji saya punya lagu yang cukup viral Dua tahun lalu Judulnya Bojo Galak Dan saya juga sudah daftar ke Wami Tapi saya belum terima royalti sepeser pun Gimana tuh Wami itu Untuk pencipta lagu ya Wami adalah wahana musik Indonesia Itu sebuah LMK atau lembaga manajemen kolektif Itu yang mengkolek Pendapatan atau royalti Sederhananya begitu Dari Pihak-pihak yang memakai lagu kita Kalau kamu belum dapetin Royalty Menurut saya Kamu harus menghubing Kan pastikan Wami ada kontak personnya Di Instagram juga ada kok Wami Kamu hubungin aja langsung Tanya Pasti ada kontak personnya Halo Manji Alisha Dira Hai Alisha Nanti kita ketemu ya Ini udah new normal nih Udah gak PSBB Lagu aku yang kukirim ke email Abang tahun lalu Juga gak dibales Ya gimana dong lagu Kalau dikirim ke saya Yang ngirimin lagu Banyak banget Dan saya Bingung buat apa Karena saya Saya bahkan Merilis lagu Membuat lagu Untuk orang lain juga Ada Leodra Sintia Gabriela Nanti juga ada Buat Judika Kemarin buat Rizky Fabian Gimana ya Kalau saya Ngerjain lagu-lagumu Bingung juga Oke gitu teman-teman Saya akan membahas ini Lebih panjang lagi Lebih dalam lagi Di channel saya Dunia Manji Soal publisher Agregator Dan label Sebenernya Kamu bisa dapetin Informasi itu di channel ini Morasi Pahutar Tapi Subscribernya masih dikit Bawang muara nih Dari Youtube ya Tapi baru Baru bikin konten-konten Di Youtube Dan bagus banget Kontennya Kamu coba kesana Nanti akan saya bahas juga Saya bahas lagi Di channel Youtube saya Sekarang Kita santai-santai ya Kita lomba nyanyi Lomba nyanyi digital Oh bukan Lomba nyanyi online ya Lomba nyanyi online Tapi dulu bentar Lomba nyanyi online Siapa yang mau nyanyi Coba yang mau nyanyi Ketik dulu Langit Musik Nanti saya klik Hadiahnya sejuta ya Dibagi tiga orang aja lah ya Berarti berapa tuh Nas Kalau misalnya satu juta Dibagi tiga orang Tiga ratusan ya Oke untuk tiga orang Tiga ratus ribu loh Tiga ratus ribu bro Lumayan bro Langit Musik Masukin lagu aku dong Rasha Melva Takut terulang kembali Masukin dong Lewat laguku.id Bisa Kalau kamu ke Youtube Ya sekali lagi Kamu harus Paling tidak Kamu harus Mendaftarkan karyamu Oke Ini kadang-kadang orang-orang Jangankan musisi baru ya Musisi yang udah Berkecimpung lumayan lama aja Kayak kemarin tuh ada di channel Youtube saya Saya bahas Eklat atau Eklat Story itu Mereka Mendaftarkan karyanya ke Spotify Dan lain-lain Karya cover maksud saya Mendaftarkan karya covernya Ke Spotify Dan lain-lain Wow Bermasalah langsung Harus bayar diminta 100 juta Oke Kita coba nyanyi ya Langit Musik Langit Musik Ketik Langit Musik Kita coba Coba Pak Cewek nih Ini hadiannya dari saya Dan Langit Musik ya Jadi untuk bisik atau bincang asik Tentang musik Saya didukung oleh Langit Musik Sebuah aplikasi Untuk mendengarkan musik Streaming Senangnya aku Kamu senang Kenapa? Halo 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 Suatu kebanggaan Sumpah Oh my God Nyanyi dong Nyanyi dong Nyanyi dong Yuk Mau nyanyi lagu apa nih Bebas lagu apaan aja Bebas lagu apaan aja Ayo Lagunya Lagunya kakak deh ya Boleh Ayo Bentar aku cek irik dulu Aduh deg-degan banget sumpah Orang tuh kadang-kadang biasanya sebenernya udah hafal loh Tapi karena deg-degan jadinya gak hafal ya Iya Aduh senangnya aku Ayo nyanyi Iya ini masih cari Cari lirik Masya Allah muridku katanya Ada gurumu tuh ngeliat Eh Iya kak Senangnya Ayo nyanyi Yang menunggu kamu ya Oke Song satu sama ref Oke Siap Ku selalu mencoba Untuk Menguatkan hati Dari kamu yang berun juga kembali Ada Satu keyakinan Yang membuatku bertahan Penantian ini Kan terbayar pasti Lihat aku Sayang Yang sudah berjuang Menunggumu Datang Benjemput Pulang Ingat selalu Sayang Hatiku Genggam Aku takkan pergi Menunggu kamu Di Sini Mantap Tunggu ya Nanti terakhir akan saya Terakhir akan saya umumkan Ya Siap Makasih Nas tercatat kan Ini kamu nomor satu ya Oke kamu nomor satu ya Siap Oke Makasih Wey Orang tuh suka kayak gitu tuh Suka Apa namanya Suka Mange gitu Ya gak apa-apa sih Tapi Biasa aja Cantai aja Teman-teman nanti akan saya upload Ini Lagi di IGTV ya Untuk teman-teman yang kelewatan Ayo nih Saya udah Terhubung dengan Siapa ini Wah gak diangkat-angkat Oke Saya mau sama temen saya Salah satunya nih Coba Derajat Nugi Ini dia kalau gak salah Yang salah satu yang menciptakan Lagunya Judika deh Lagunya yang mana ya Asik Bro Asik gitu Bro Lagu apa Lagu yang kamu ciptain untuk Judika Jadi aku sebentar saja Jadi aku sebentar saja Jadi aku sebentar saja Ya udah coba kamu yang nyanyiin lagu itu Ya udah coba kamu yang nyanyiin lagu itu Suka maju gimana sih Suka maju Oh suka maju mantap Oh suka maju mantap Lagunya nanti yang kedua Tentang diskriminasi lagi rekaman Siap di nanti Ayo dong coba dong Nyanyiin lagu ciptainmu untuk Judika Ayo dong coba dong nyanyiin lagu ciptainmu untuk Judika Siap Ini deh Wow Idola Ayo Nyanyi Gimana Rapnya aja mangi apa Gimana Boleh rapnya aja Boleh rapnya aja Seandainya Kamu merasakan Jadi aku Sebentar saja Takkan sanggup Hatimu terima Sakit ini Begitu Para Sada Bro Royalty aman Aman cuma Konser aja Yang Gak pernah sampe Oh iya Jadi untuk pencipta Konser belum dapet ya Nanti itu akan diusahakan terus Iya Kamu publishernya Dimana Jadi Aku kan amatir Lagu itu juga Waktu itu ikut lomba Waktu Lagu ini Kata Sony Music Biar ya Wah sinyalnya Yah sayang sekali Derajat Nugi Dia tuh yang nyiptain lagunya Judika loh Dan tuh dia bilang Untuk konser-konser belum dapet Ya memang itu nanti akan Saya bahas lagi ya Ini lebih dalam lagi Saya udah berkali-kali sih Bahas Cuma Nanti lagi deh dibahas Manji aku dong Langit Musik Oke Langit Musik Langit Musik Menghitung hari 2 Oh Iya boleh juga tuh nanti Mana nih Saya udah Halo Manji Halo Masih ingat sama aku Manji Gimana Yang kemarin Yang kemarin Aku yang kemarin Menang THR dari Manji Yang dari FAMU Indonesia Oh Menang dapet THR ya Wah Masih ya Manji Iya Tapi sekarang ganti yang lain ya Mau dong Manji Ganti yang lain dong Ya jangan dong Manji Ganti deh Yang lain deh Ya Manji Kemarin juga Mau beli beras kan Kemarin Yaudah deh Coba kamu nyanyi deh Kalau misalnya bagus Nanti dapet lagi Kalau enggak ya Kalau kalah sama yang lain Ya berarti kamu gak dapet Ayo coba nyanyi Ref deh Refnya aja Lagu apaan aja Bebas Aku mau nyanyi lagu Apa Lagunya Eclat Eclat Bentuk Cinta Yaudah Yuk Ayo cepat Ya Pernahkah kau bertanya Seperti apa bentuk Air tanpa wadah Pernahkah kau mengira Seperti apa bentuk Cinta Rambut warna Warni Bagaiku Lali Imut lucu Otak terlalu tinggi Pipit capi Dan kulit putih Senyum manis Gigi kelinci Membuatku Tersadar Bentuk cinta Itu Ya Kamu Mantap Kamu nomor tiga ya Tungguin ya Nanti di akhir Di akhir live nanti saya Oke mandi Oke Thank you mandi Bye Bye Dia kemarin dapet THR 500 ribu dari saya Oke sekarang lagi ya Ya memang kalau live tuh untung-untungan sih ya Saya tuh kan ngeliat Ngeliat terus saya klik Saya klik gitu Klik gitu Hai Halo Wih Lampunya Lampunya Gemerlap begitu ya Wow Aku mau nyanyi apa aja Bebas Bebas Mau nyanyi lagu apa Ayo coba Bentar ya Sebentar ya Ngetik langit musik Langit musik Tunggu bentar ya Ayo Silahkan Ya Cinta ini Kadang-kadang Seada logika Itu sisa Bahasa dalam hati Tak hanya ingin dapat memiliki Dirimu hanya untuk sesaat Bakanya aku tak tahu Kau sudah ada yang punya Karena ketawa bisik Kau jantamu padaku Kau tahu Engkau Berjuda Cinta ini Kadang-kadang Seada logika Ilusi Sebuah hasrat Dalam hati Tak hanya ingin dapat Memiliki Dirimu hanya Terima kasih Kamu Kamu kenapa Milih nadanya Situ sih Ketinggian Tadi Tuh Iya Aku Deg-degan Saya tuh berasa Diomelin loh Saya berasa Diomelin Gitu Pas kamu Ngeter Kamu nomor 4 ya Tunggu ya Nanti Sebentar lagi Saya umumin Makasih Jangan lupa download Langit Musik ya Jangan lupa download Langit Musik di App Store Belum juga beres Gue ngomong Gempa Oke Saya klik Oke Teman-teman yang mau tau Nanti tentang publisher Bedanya sama aggregator Sama label Nanti Ini saya upload lagi ya Dan juga bisa kamu liat Di akunnya Langit Musik Mana nih Woi Malah ngobrol Iya cepetan Ngelek bang Ngelek Bang Grogi bang Grogi Ngapain lo grogi Gak tau Bang gugup aja Biasanya Yang grogi jelek Iya sorry bang ya Udah ganti Ganti yang lain aja bang Oh gitu Tonton terus Oh gitu Oke Siap Ganteng Ganteng terus ya Iya siap Bang Putra Siregar Ganteng banget bangku Karena kopi gilus ya Betul Bang Putra Bang Putra nih Suka kopi gilus juga Kopi hitamnya Anak muda Siap Oke Mana Sekarang lagi ya Nas Yang nomor berapa tadi Yang kelima Gak jadi ya Iya yang kelima Gak jadi ya Oke nyanyi Oke nyanyi Dimana nih Dimana nih Saya mau nyanyi lagu Drive Bersama Bentang Boleh sikat Boleh sikat Langsung ref aja Langsung ref aja Tidurlah Selamat malam Lupakan saja Aku Mimpilah Dalam tidurmu Bersama Bintang Oke Oke Kok kamu Terima kasih bang Kemarin dapet THL Tadi abang Yang Lagu lebaran tahun ini Itu Saya yang bikin Oh gitu Selamat ya Selamat ya Mudah-mudahan Sekarang masuk juga Bang Kayaknya Kayaknya enggak deh Kayaknya enggak deh Kamu nyanyi enggak semangat Kamu nyanyi enggak semangat gitu sih Ah iya maaf bang Saya grogi juga bang Oh grogi Ngapain grogi Udah dapet 500 ribu Grogi Iya bang Aduh Oke Oke Ya sama-sama Ya sama-sama Weh jangan grogi guys Coba ya Ini apa nih Putra si Rager ngajakin request Emang dia bisa nyanyi Bang Putra si Rager itu Bang Siregar itu Bang Siregar itu emang bisa nyanyi Weh ini tuh lagi lomba nyanyi Halit 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 Halo Enggak nampak ya Enggak nampak Bang Putra emang bisa nyanyi Bang Putra Ini kalo abis Kalo live sama Bang Putra Pasti langsung banyak deh Yang nonton Wah asik Lagi quality time nih bang Gitu dong Gimana safety Baik Baik Masalah sekali Mau nyanyi gak Dia mau nyanyi Oh dia mau nyanyi Kalau kamu nyanyi aku menangin Aku kasih hadiannya buat orang Itu juga sama mama Sama mertua Oh sama mertua juga Halo Masih cantik Kita pernah ketemu kan ya Di Batam ya Malu-malu mama Sehat selalu ya ibu Aduh Berarti boleh ikut nyanyi gak nih Bang Ayo Bang Putra nyanyi Bang Putra Bang Putra suaranya Sangat mirip sama Firza Wow Ini lagunya bebas nih Bebas Bebas Ini nyanyi Nyanyi buat safety dong Bang Putra Iya nyanyi buat safety ya Iya coba Bang Putra Oke Kameranya ke dia nih Abang liat ekspresi dia nih Liat aku nyanyi ya Oke Oke mantap Datanglah bila engkau menangis Ceritakan semua yang engkau mau Percaya padaku Aku lelakimu Aku lelakimu Aku lelakimu Oh Tolak saya bang Akulah yang tetap memelukmu Erat Saat kau berpikir Mungkinkah berpaling Akulah yang nanti Menenangkan badan Agar tetap tegar Kau berjalan Nanti Bang Putra Bang Putra Hadiahnya 1 miliar Asik 1 miliar kayak giveawaynya Pestor ya Siap Bang Reki ya Bang Dangan di panggung buat kita Kangen ini Ya iya Mudah-mudahan cepat Kayaknya aku mau ke Jakarta sih Bang Oke kita ketemu Bang Putra Harus Apaparin ya Bang Ya Sakses terus Bang Bye Bang Putra Bye Septi Bye Halid Assalamualaikum 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 Waduh Temen-temen kayaknya susah ya Ternyata ya Kalau di Instagram live ya Soalnya Soalnya Saya harus pilih Satu-satu Terus udah lewat Udah lewat Udah lewat gitu Manji aku mau nyanyi lagu Ini Oke Udah lewat Udah lewat Susah kayaknya Nanti saya mau bikin online-nya Di Zoom deh Atau di Mana ya Mirza ya Itu katanya Kita belum dapet yang bagus banget ya Sekecuali Derajat Nugi ya Aduh lama banget Nggak diangkat-angkat Oke Nanti saya juga mau bikin di Youtube Online-nya Oke nih nih Dari tadi dia nih Bobi Agak susah juga ya Kalau milih-milih begini Halo Manji Kayaknya saya pernah Kamu pernah dapet hadiah Dari saya deh kayaknya Belum Oh belum Yaudah 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 coba nyanyi Semoga dapet Oke Dari itu bersih Oke Halo Rara Alida Di beda Yang Bersayap Datang Pada Kutu Dikirim Tuhan Dalam Wujud Wajah Kami Dikirim Tuhan Dalam Wujud Wajah Kami Sampai habis Nyawaku Sampai habis Usia Mau Kak Dirmu Jadi Semai Hidupi Kau yang Selalu Di hati Kau yang Terisi Malah Mau Kak Dirmu Hidup Denganku Mantap Kamu nomor Kamu nomor lima ya Kamu nomor lima ya Oke Sebentar lagi saya umumin Sebentar lagi saya umumin Thank you Siap Siap Oke Cewek ya Sekarang Ini kalau kayak gini Ini bisa lama Gitu Teman-teman Yang nonton Jangan lupa Untuk download Aplikasi Langit Musik Aplikasi Untuk mendengarkan Musik Ada di Playstore Maupun di Appstore Di Android Maupun di iOS Dan saya akan Membahas Apa yang saya bahas Di bisik Atau bincangasi Tentang musik Yang ada di Instagram live Saya bahas Lebih dalam lagi Di Youtube saya Lama nih Lama nih Wah Ganti Lidah Rara Wih bagus Hai Rara Aku balik tanggal 20 Nanti habis itu kita ketemu ya Ke Cibubur ya Rara Mana nih Halo Pak Halo Mau nyanyi apa Lagunya Kak Jody Sama Arsi Oke Langsung ref ya Ya Mungkin Ingin bertemu Masih ada Ingin memeluk Masih ada Sayang kini tak bisa Kau telah memilihnya Oh Mungkin Saat hatiku Masih sayang Salah ku memutu Cinta Dan ini ku menyesal Rindu hanya Di dalam Api Makasih Kak Siap Kamu nomor 6 ya Oke Live bareng Rara Kak Anji Ya waktu itu udah sama Sama Rara Nanti Mendingan kita bikin Konten bareng aja Sama Rara Saya mau bikinin lagu Buat dia Oke Kita coba sekarang Cowok atau cewek ini ya Nas tadi nomor berapa Nas ya Yang cowok itu Yang pernah dapet THR itu Halo Ayo coba nyanyi Aduh Sorry Kamu Kamu repot Beresin rambut Sorry Sorry Tunggu Kayaknya Kamu Kamu seneng ya Pake baju yang gini ya Like bong gitu ya Kepanasan Kepanasan soalnya Enggak coba gini Coba gini Coba gini Kayaknya Sangkain Sangkain tukang fitness Tukang fitness apa sih Maksudnya suka fitness Yaudah Coba Lagu Lagunya manji Diam Oke Oke Langsung Terima kasih Anjim Di suatu hari tanpa sengaja Kita bertemu Aku yang pernah terluka Kembali mengenal cinta Hati ini kembali Temukan senyum yang hilang Semua itu karena dia Oh Tuhan Ku cinta dia Ku sayang dia Injuri inginkan dia Oh Sungguhkanlah Rasa cinta di hatiku Nyaparanya Untuk dia Nyaparanya Untuk dia Mantap Eh kamu dipuji tuh sama Gloria Jessica tuh Ada Gloria Jessica Ini dia manji Sedap sekali sambil main instrumen sendiri juga tuh Dipuji kamu sama Siap 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 bang Ini lagi 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 Oke Kamu nomor tujuh ya Siap tungguin bentar lagi saya umumin Screenshot bang Screenshot Screenshot Ayo Ini nih 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 Ini sekalian Oh iya yaudah Oke Yuk Siap bang Siap bang Satu dua tiga Bentar bang Siap Oke bang Thank you thank you thank you Oke Sampai ketemu Udah ya Oke teman-teman Sekali lagi jangan lupa untuk mendownload aplikasi langit musik Itu aplikasi musik streaming digital Yang ada di Android maupun di iOS Kamu bisa ada di Play Store dan juga ada di App Store Kamu kalau pakai Telkomsel Bisa Memakai aplikasi itu Atau menikmati layanan dari aplikasi langit musik Gratis tanpa kuota data Tapi kalau kamu pakai provider lain Kamu perlu mendaftar untuk 30 hari 55 ribu Oke Yang dapat hadiah Masing-masing 300 ribu ya Jangan deh 300, 300, 400 deh Supaya pas sejuta Ya Dari saya dan langit musik Tadi namanya Valdor 07 Oke Valdor 07 Dapat 300 ribu Kamu DM ke Ad berbagi setiap hari Oke Lalu setelah Valdor Dapat hadiah juga 300 ribu Buat Richie underscore EL16 yang barusan terakhir tadi nyanyian lagu dia Dan satu lagi 400 ribu Ini penghargaan buat Seseorang yang saya kenal Dan suaranya bagus juga Dan udah menciptakan lagu untuk Judika tadi Derajat Nugi 400 ribu Oke teman-teman Terima kasih untuk mengikuti bisik Bincang asik tentang musik Bareng Anji didukung sama langit musik Setiap Selasa dan Kamis di live Instagram saya Jadi hari Kamis nanti akan ada lagi Dengan pembahasan singkat tentang sesuatu Topik dalam industri musik Setelah itu nanti akan saya bahas lebih dalam Di channel Youtube saya Jangan lupa untuk download langit musik Buat Tilda Gulo Dari tadi saya mau pencet tapi Nanti aja deh Hari Kamis ya Hari Kamis ya Dan buat yang lain-lain juga gabung lagi di Bisik Bincang asik tentang musik Hari Kamis depan Dan juga Lihat di channel Saya Dunia Manji Ada pembahasan baru hari ini Tentang Apakah ada unsur plagiarisme Plagiarisme antara SMAN Satu Majalengka dan juga Mars Rimbawan Sama banget katanya Itu katanya plagiat Tapi Saya bahas Disitu ada yang namanya Pokoknya kamu lihat aja deh Di channel Youtube saya Oke Sampai ketemu Hari Kamis Akan ada lomba nyanyi online lagi Lalu setelah itu Lihat di Youtube Jangan lupa download langit musik Jangan lupa subscribe channel